Pemerintah China bakal melakukan tes COVID-19 masal kepada seluruh penduduk kota Wuhan. Hal tersebut dilakukan setelah adanya temuan COVID-19 varian Delta yang sangat menular di kota tersebut. Virus Corona varian Delta yang sangat menular sudah masuk ke kota Wuhan, China. Mengutip dari Reuters, menurut seorang pejabat setempat, seluruh penduduk di kota Wuhan yang berjumlah 12 juta orang akan dites COVID-19. Berbulan-bulan bebas COVID-19, Delta menyerang hampir 32 provinsi di China dalam dua minggu. Total infeksi COVID-19 yang dilaporkan sejauh ini adalah 300 kasus, menunjukkan penyebaran varian Delta sangat cepat. China langsung mengejarkan tes masal dan pelacakan kota kerat agresif dengan menerapkan lockdown. Namun varian Delta sudah menyebar luas karena sebagian besar orang sebelumnya sudah melonggarkan aturan masker hingga menjaga jarak. Penularan kasus secara lokal di China sejak 20 Juli ketika infeksi nanjing pertama ditemukan telah mencapai 414 pada Senin lalu. Namun hingga kini belum jelas apakah semua kasus adalah varian Delta atau terkait dengan nanjing. Pihak berwenang belum mengungkapkan hasil penelitian pelacakan virus tersebut. Hingga Rabu kemarin terdapat 90 kasus baru dari pasien baru tersebut, sebanyak 61 kasus ditransmisikan secara lokal. Sebanyak 45 pasien dengan gejala dilaporkan di Jiangsu, 5 kasus di Nanjing, dan 40 kasus di kota Yangzhou. 6 kasus yang ditularkan di dalam negeri juga terdeteksi di Provinsi Hunan dan 3 di Provinsi Hubei. Berbagai sumber idea kita. Terima kasih telah menonton!